Intro Polda Kalbar menangkap seorang pemuda yang menyerang polisi saat pembubaran aksi 1812 di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat 18 Desember 2020 Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Poldoni Charles Goh mengatakan dua polisi menjadi korban penganiayaan saat pembubaran aksi itu saat ini kedua polisi tersebut dirawat di rumah sakit Bayangkara Doni menjelaskan awal mula penganiayaan yang dialami dua polisi saat mengubarkan aksi 1812 di kota Pontianak itu awalnya masa yang telah berkumpul membakar ban di perempatan Jalan Tanjung Raya, Kejamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak tindakan itu membuat lalu lintas di sekitar lokasi terhambat saat membadamkan api, petugas mendapat pukulan dan tendangan dari peserta aksi bahkan kata Doni, polisi juga dipukul memakai benda tumpul Doni menegaskan pelaku RDS ditangkap Direkturat Resesi Kriminal Umum Polda Kalbar pada Jumat malam pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Kalbar menurut Doni, akibat perbuatannya pelaku dikenakan Pasar 170 KUHP Subsider 351 KUHP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!